Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat-sobat online semuanya siswa-sisiku semuanya kita ketemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Alma oke sebelum kita lanjut ke materinya untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu serta tekan tombol loncengnya supaya kalian semuanya tidak ketinggalan video-video baru di channel Ibu Alma oke kita lanjut berdasarkan video di depan tadi kalian sudah memahami ada salah satu fenomena alam yang terjadi di daerah kutub yaitu aurora terbentuknya aurora tersebut dipengaruhi oleh adanya medan magnet bumi di daerah tersebut selain berperan dalam terbentuknya fenomena alam ternyata magnet bumi juga bermanfaat bagi makhluk hidup yaitu berperan dalam proses migrasi yang dilakukan berbagai hewan aurora merupakan fenomena alam yang seringkali kita lihat di kutub utara dan kutub selatan oke sobat online semuanya video pembuka di depan itu menunjukkan bahwa di materi kali ini saya akan membahas tentang kemahnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi diawali tadi dari video aurora dan beberapa pergerakan dari hewan yang melakukan migrasi sebelum saya mulai dengan materinya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari materi apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini oke yang pertama kita akan mempelajari pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan seperti yang terlihat di video ini jadi kemahnetan itu sangat berpengaruh pada proses migrasi hewan seperti migrasi pada penyu salmon burung dan beberapa pada tubuh bakteri serta lobster yang kedua cakupan dari materi ini adalah teori dasar kemahnetan yang meliputi konsep gaya magnet teori kemahnetan di bumi dan gaya Loren dan yang ketiga adalah kemahnetan dalam produk teknologi contohnya apa saja yang pertama adalah magnetic resonance imaging atau MRI kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dan kereta makhluk FROM misalnya untuk mencari makanan atau untuk berreproduksi Migrasi hewan biasanya menempuh jarak yang sangat jauh Namun, walaupun menempuh jarak jauh, tetapi hewan-hewan tersebut dapat menentukan saat bermigrasi Navigasi yang biasanya berperan membantu dalam migrasi hewan adalah matahari dan rukusan bintang Ternyata, selain matahari dan buang Kebanyakan hewan lain saat bermigrasi, mereka melakukannya berkelompok Namun, tidak demikian dengan penyu MRI atau pencitraan resonansi magnetik Adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio Untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh manusia Kereta mahlev Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kereta api levitasi magnetik Adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik Sering juga disebut dengan kereta api magnet Oke sobat online semuanya Demikian tadi part 1 dari materi kemagnetan Kita akan ketemu lagi di part 2 untuk materi teori dasar kemagnetan Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya Kita ketemu lagi di video part 2 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax